Berita ini disponsori oleh Wira Raja Group Padamu Negeri Terlihatan Madula TV, tingkat kehadiran masuk kantor para anggota DPRD Pamekasan ternyata sangat memprihatikan Banyak wakil rakyat tersebut yang jarang masuk Bahkan yang lebih ironis lagi, ada sebagian diantaranya yang datang ke kantor sebulan sekali hanya untuk mengambil gaji Ada juga anggota dewan yang datang hanya saat sedang paripurna atau saat ada kunjungan dinas keluar kota Jika diprosentase, tingkat kehadiran para legislator nakal ini dalam satu bulan tidak mencapai 10% Menyikapi hal ini, Badan Kehormatan atau BK DPRD Pamekasan akan segera memberikan teguran kepada para anggota yang tidak disiplin sebagai anggota DPRD Baik secara lisan maupun melalui surat yang akan dikirim ke masing-masing ketua praksinya Jika melalui teguran tersebut tetap tidak aktif masuk kantor, maka akan dipanggil untuk disidang sesuai dengan pelanggaran Karena terutama, ada beberapa anggota DPRD Pamekasan Di mana itu masuknya itu sangat rendah sekali Absensinya itu saya kira tidak mencukupin ya dalam perbulannya itu tidak sampai 10% Kadang-kadang dia cuma mengambil gaji dan cuma datang pada sidang-sidang paripurna Dan sidang paripurna pun saja itu masih belum bisa mengikuti secara penuh Seiful menegaskan anggota Dewan seharusnya aktif dan disiplin menjalankan tugasnya Termasuk menjalankan tata tertib anggota DPRD Pamekasan yang sudah dibahas dan disepakati bersama Dari Pamekasan, Abdurrahim, Madura TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!